Halo guys, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang lampu LED C6H4 Ini saya pasang di mobil Espas Mobil Espas tahun 1999, 16cc Tapi kebanyakan sama dipakai buat mobil Espas yang lain Supaya hasilnya tidak pecah dan bagus, kalian harus perhatikan cara pasangnya Supaya hasilnya bagus Ini yang sudah saya copot sebelah kanan Di sebelah kanan ini sudah saya copot Buat perbandingan saja Jadi di bawah ini ada penutup Jadi lampunya ini yang di bawahnya penutup Jadi posisinya nanti kalau misalnya dipasang Dia menghadap ke atas kayak gini Jadi teman-teman perhatikan Di sini juga sama Di sini ada penutupnya ini Cowakannya yang menutup supaya lampu ini tidak lari ke bawah Jadi supaya nanti pengendara lain tidak silau Jadi nanti kita masangnya harus seperti ini Nah, jadi harus disamakan dengan yang lampu bawaan aslinya Nah, terus bagaimana dengan ini? Ini bisa dicopot ya Kita harus menyamakan ini juga Kalau ini tadi pasangnya kan seperti ini ya guys Nah, ini tuh ada kayak garis di sini Kita kalau masang pertama Ini harus dimasukkan garisnya ini Sesuai dengan cekungan ini ya Cekungan titik ini Kita dorong Kita dorong Terus ini kalau tidak diputar Dia akan lepas Jadi ini harus diputar ke kiri atau ke kanan ya Diputar ke kanan ternyata guys Nah, seperti ini Baru dia tidak lepas Nah, nanti kita samakan Ini posisinya seperti ini Posisinya sama ya Ini di bawah ada penutup Nah, ini juga sama Di bawahnya ada penutup ini Jadi lampunya tidak bisa lari ke bawah Terus yang kita samakan lagi adalah posisi Dari ini Dari Piringannya ini ya Segitiganya Nah, ini yang posisi yang besar Posisi yang besar menghadap Ke sini Ke lampunya ya Jadi kita samakan Nah, posisi yang besar ini Menghadap ke lampunya sini Menghadap ke sini ya Jadi kita putar Nah, jadi ini harus seperti ini Posisinya guys yang benar Supaya bisa maksimal ya Nah, jadi sudah seperti ini Tinggal Kita sekarang ini pasang Di bagian lampu depannya Oke teman-teman Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membongkar Lampu dashboard espas ya Jadi kita pasangnya langsung Kita bongkar Supaya hasilnya lebih maksimal Karena ada karet Kalau dibuka dari dalam Nanti Takutnya tidak maksimal Jadi kita cuma Perlu beberapa alat ya Nah, untuk membuka lampu Headlamp utama ini Kita harus membongkar dulu Di bagian sini guys Bagian Riting Nah, setelah itu Di bagian sini Ini kita tinggal didorong aja Kayak gini guys Ini kan cuman soket Kayak gini ya Nah, jadi ini cuman Ditarik aja Terus lanjut Di bagian sini Ada Baut Langsung aja kita buka Nah, teman-teman sekarang Ini udah terbuka ya Cuman masalahnya disini Disini ada pengait Jadi kalau untuk yang tipe Seperti ini yang pakai grill Kayak gini Ini cara bukanya Itu dari dalam Dari dalam sana ya Nah, ini pakai kuncian Kayak jepitan ya teman-teman Disini ada ini Kayak jepitan Ini kita dorong Nah, kita dorong aja Pakai Kalau pakai tangan Tangan tidak kuat Kalian bisa pakai Benda tumpul ya Didorong pakai alat Satu Terus Ini ada lagi Disini pojok Nah, ini udah saya dorong Pakai tangan Masih bisa Ini di tengah ada lagi Satu Cepit Kalau tidak kuat Kita pakai Benda tumpul Nah, saya akan coba pakai Ujung dari Palu ya guys Ya, untuk mendorong Bagiannya Sulit tadi Ini Nah, udah Lepas dia guys Nah, ya Udah lepas Udah lepas guys Ini Jadi sistemnya Ini kancingan Kayak gini Gak ada bautnya Sama sekali Satu Dua Tiga Jumlahnya ada tiga Nah, baru setelah itu Disini kelihatan Ada baut Baru kita copot ya guys Jadi kalau pakai Lampu bawaan Itu panas Dia sampai kayak gini Gak Sampai pecah Jadi Saya ganti LED Biar gak terlalu panas Di bagian headlampnya Buat teman-teman Pengen ganti sendiri bisa Caranya gampang Seperti di video ini Dan untuk harga lampunya Yang C6 itu Itu Rp28.000 Satunya Kalau beli dua Dapat Dapat Rp50.000 Dapat diskon Nah, setelah itu baru kita Ini tinggal ditarik Nah Ya teman-teman Ini udah terbuka Digampang banget kan Nah, ini ada Soketnya Kita Cabut Soketnya ya Nah, udah dilepas ya guys Tadi Gampang banget Tinggal ditarik Soketnya Nah, ini tuh kita lepas Ini Karetnya Nah, kalau untuk Membuka ini Ini tinggal ditekan Ke bawah Terus di Lepasin kayak gini Udah bisa Diambil Nah, ini Perhatikan posisinya ya Jadi kalau kita memasang Yang baru ini ya Kalian harus perhatikan Ini yang besar Jadi Menghadap Ke atas ya Misalkan ini ya Jadi kan tergantung posisinya Lampunya ya Ini harus disamakan Ini kita ambil Kayak gini Ini harus sama Ini ya Lihat posisinya Harus lurus Terus kita Balik Nah, ini posisi Pelindungnya Pelindung lampunya Atau penutup lampunya Kan di bawah Jadi ini Posisinya seperti ini Kalian harus disamakan dulu Ininya ya Kalau beli Ini pasti Gak sama posisinya Nah, ini Pelindung lampunya Yang di bawah Lihat ya Yang Ada penutupnya Supaya cahaya Tidak ke bawah Nah, kalau sudah Seperti ini Sudah sama Kayak gini Ya Ini bisa dipasang Kayak gini Nah Nah, kalau sudah Kayak gini Ini sudah bisa dipasang Sudah cocok Terus baru kita Tapi sebelum dipasang ini Karena Ini Sama ininya beda ya guys Ini karena ada Lekuan ini ya Kita pasang karetnya dulu Jadi ini kita pasang Karetnya dulu Caranya dengan Melepas ini dulu ya Ini posisinya Seperti ini Nah, jadi kayak gini Kita pasang karetnya dulu Nah, baru ini Ingat yang 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 piringan besar ini Menghadap ke Disini ya Nah, cara pasang ini Kalian lihat ada garis Itu ada Disini ya Dicekukan tadi Disini ada garis Disini ada garis Kita paskan Gak kelihatan ya Nah, ini guys ya Ada garis Nah, ini harus Masuknya Yang tadi harus seperti ini dulu Nah, harus lurus Harus lurus dulu kayak gini Terus baru diputer ya Baru diputer Biar gak lepas Nah, baru diputer Oke Nah, kalau udah masuk kayak gini Baru diputer Jadi pas muter Perhatikan yang besar Di Menghadap Ini lampu ya Nah, kayak gini Nah, ini udah sama Posisi Ini kan lihat ya Kalian ada Penutup di Piringan Di lampunya Oke, kalau udah sama Seperti ini Baru kita pasang guys Nah, oke Setelah dipasang Pengaitnya ini Baru kita Pasang lagi Ini ya guys Karetnya Nah, ini kalau dipasang Dari dalam Ininya gak maksimal Nutupnya guys Nanti takutnya Masukkan air ya Kalau pakai ini kan bisa Maksimal Nah, oke Jadi kalian lihat disini Jadi Lampunya Itu Yang ada penutupnya Di bawah Jadi dia Nembak ke atas Nah, ke atas Nanti biar Dipantulkan lagi Disini Ke bawah ya Jadi gak bikin Orang lain silau Dan cahayanya bisa fokus Oke, langsung kita pasang lagi ya guys Kita lihat hasilnya Oke, udah dipasang Pasang bautnya Tinggal kita pasang Yang ini guys Nah, ini tinggal Dimasukin aja Disini Pinggir Sebabah juga Terus baru kita Pasang bautnya Ini guys Kalau ini Segampang banget Tinggal dimasukin aja Kayak gini Tinggal dimasukin lubangnya Pas Kita tekan Nah Udah Cuman didorong aja Kayak gini guys Udah selesai Oke, sekarang kita Tunggu nanti malam ya Kita lihat hasilnya Kayak gimana Yang penting itu tadi Cara pasang lampu LED nya Gak kebalik ya Oke teman-teman Sekarang Ini sudah Malam hari ya Sekarang kita akan coba Saya menggunakan Lampu LED Kita nyalakan dulu Nah Seperti ini guys Sangat terang banget Dan itu tuh ada Kayak garis itu ya Di tengah Atau yang dinamakan cut off Jadi ini Cahaya Tidak akan Apa Sampai ke mata Kalau pengemudi lainnya Terus Nah ini Kalau ini Jauh Lampu jauhnya Nah Jadi sangat-sangat Terang banget guys Dan Lagi disini Ini Voltasenya Dia gak bikin drop Jadi biasanya Kalau saya pakai yang lama Itu dia turun ke 12 tengah ya Kalau malam hari kayak gini Nah ini tetap di 13 volt Jadi masih mengisi Akinya Jadi Dengan penggantian Lampu LED Yang Kayak gini tuh Bisa Lebih ke Awet aki Seperti itu Jadi gak cepat Drop ya Nah Seperti ini guys Ini voltasenya Masih 13 ke atas Nah Jadi kayak gitu Dan lampunya juga cukup terang Harganya cukup murah Dan Kalau teman-teman ya Cara pemasangannya Kalau cara pemasangannya Salah Jadi cara pemasangan Yang salah Kalau cara pasangnya Salah Tentu saja Hasilnya nanti bisa Kemana-mana ya Jadi teman-teman Ada yang komen Kenapa saya pakai C6 ini Lampunya tidak bisa Fokus Tidak bisa Terang ya Itu karena Cara pasangnya Salah Oke Sekian dulu ya Videonya Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang Lagi Nyari tutorial Masang lampu LED Dan untuk link Pembeliannya Lampu LED C6 ini H4 ya C6 H4 Nanti saya tuliskan Di deskripsi Dan kalian klik aja Disitu harganya Cuman 50 ribu rupiah Itu dapat Sepasang Oke Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Jadi kalau dari sini Tidak silo Ya guys Tidak bikin silo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.